Hey guys, udah ready makan bareng kita belum? Kita mau makan buntut sambal ijo dan soto betawi yang kuahnya seger banget. Langsung yuk kita kepoin prosesnya. Ini dia nih buntut sambal ijo yang sambalnya bikin melotot. Buntut yang udah direbus kita goreng dulu ke dalam minyak panas. Biarkan buntut berenang-renang kurang lebih selama 1 menit. Jika udah cukup kering, jangan lupa kita balik biar semua sisinya mateng dengan merata. Setelah mateng, kita angkat buntut lalu tiriskan. Lanjutkan kita susun buntut di atas piring kayak begini. Setelah itu kita kucurkan cabai hijaunya ke seluruh permukaan buntut nih guys. Sekarang saatnya kita bikin soto betawi guys. Pertama kita goreng dulu kentangnya ke dalam minyak panas sambil dibolak-balik sampai matang. Setelah matang, lalu kita angkat dan tiriskan. Lanjut, kita panaskan kuah soto yang udah diracik alat samara. Tunggu dulu sambil mendidih, baru kita masukkan santan secukupnya. Aduk-aduk lalu masukkan daging sapi yang sudah dipotong kecil-kecil. Aduk lagi guys. Aromanya bikin lapar sekampung nih mah. Setelah di-plating, kita berikan irisan tomat yang segar, juga kentang dan taburan. Daun bawang juga seledri. Yang terakhir diberikan sentuhan bawang goreng. Wow, kebayang gak sih sedemnya kayak apa? Hei! Apa kabar semua? Semoga semuanya lagi lapar. Karena kita akan makin bikin lapar kalian semua. Sekarang kita lagi di Samara Resto guys. Ini ada di daerah Bekasi, dan ini restorannya gede banget, banyak outdoor area-nya juga. Jadi enak banget buat kita kalau mau makan-makan. Jadi bisa rame-rame juga tuh. Bener banget guys, dan hari ini menunya dua ancaman sekali. Wuih! Ada buntu cabai hijau guys. Kirim! Edun! Kirim! Edun! 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 Tua! Tua! Langsung pak. Langsung ya. Lepas tebaknya raper ya pak yang. Buntu cabai hijau ini guys, biasanya ini adalah kalau cabai hijau itu sambal di restoran Padang ya. Sama dia dicampur sama buntu, terus tambahin lagi cabai rawitnya ada banyak banget kayak gitu. Oke guys. Yuk kita cobain dulu. Wuih! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmmmm. Kayak enak loh. Enak banget ini sambal hijaunya. Hmmmm. Aku suka banget sama tekstur buntutnya guys. Hmmmm. Dia itu bener-bener kayak... Hmmmm. Enggak terlalu lembek ya, tapi aku suka banget yang kayak masih keras-keras dikitnya. Aku I like. Legit gitu ya. Legit. Ini cuma kita ular kurangkan sambal ya. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. The way you want, the way it's up, the way you're taking that you don't even notice me. I know you can't, I feel you sick, don't wanna let you know how much you're... Tekstur buntutnya yang lembut bikin sambal hijaunya bener-bener meresap abis. Jujur, aku terlena, terbukau, dan terhipnotis dengan si bumbunya. Ini bener-bener endol-endol-endol-endol gunak guys. Nah guys, aku punya kreasi nih. Apa tuh? Kabejo. Pake yang pink. Bener. Bukan nasi nih. Wah. Guys, ini ancaman. Wuuuh. Gosti. Enak. Nah, katanya kuah-kuahnya juga enak di sini. Oh ya? Dia menyajikan soto betawi. Oh my god. Coba lihat ya. Wuuuh. Kita lihat isinya apa aja. Masih ngebuh loh. Uh, masih panas lagi. Wow. Udah, aku mau langsung aja. Sorry ya. Ini aromanya bener-bener kayak mengganggu pikiranku sumpah. Oke, dan ini akan aku langsung racik. Thank you. Tuh. Ini ya guys. Kita racikan ala. Bikin lapar. Uh, banyak juga ini toppingnya guys. Turun dibis. Isinya guys. Acar. Wow. Tuh. Aku tuh paling suka banget nih soto-soto campur begini nih. Dan emfing ya. Emfing. Emfing. Tuh. Emfing. Hmm. Terkasih. Shambel. Shambel. Tuh. Wuih. Wuih. Nih, kita udah-udak sekarang ya guys. Langsung aja ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh put-put-put kuasnya guys. Wuih. Uh. Uh. Hmm. 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 I like. Ini tabet-tabetnya gak terlalu kental. Bener. Santannya juga gak bikin enak. Yes. Rasa gurinya pas. Hmm. Manis dari kelapanya juga dapat banget. Isiannya ini juara. Aku suka sih. Ada daging. Ada kikilnya. Ada babatnya guys. Ini endol. Daging yang empuk bersatu dengan sempurna. Apalagi dengan kuah sotonya. Paling endol. Hmm. Pake nasi ini ya. Ini aku suka banget sama kuahnya loh. Enak loh. Enak, 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 enak. Enak, enak, enak. Masuka. Wow. Bismillahirrohmanirrohim. Nikmatnya makan begini guys. Pas bercampur nasi di mulut. Semua isian soto langsung melekat. Acarnya fresh banget guys. Kayaknya baru bikin itu kayak diendapin beberapa jam. Jadi gak terlalu aseng banget. Seger ya. Seger. Tapi ini enak banget sih. Jujur. Belok guys. Soto kalau dicampur kayak gini nih. Bawaannya makin nagih terus. Bungkus sekali ya. Sekarang kita mau cobain yang baru. Ini namanya lidah kricarica. Wuuuh. Cabai rawitnya. Oh. Dengan potongan lidah yang sudah dipotong tipis-tipis. Ini lidah-lidah. Lidah bertulang ya. Lidah bertulang ya guys. Lihat nih. Oh pernah berantem di lidah. Wuuuh. Coba berantem gak di mulut tuh Cez. Coba ya. Dia beradu gak di mulut tuh Cez. Wow. Wuuuh. Wuuuh. Serim. Aduh Gusti. Jujur. Guys. Ini lidahnya gak membangkang. Beneran. Teksturnya tuh masih kenyak-kenyak begitu. Dan aku suka banget sama si cabai merahnya. Enak banget. Gurih. Wuuuh. Ini mah di uak-uak begini guys. Enak banget sih. Pakai nasi. Belawak-belawak. Geser. Belawak-belawak. Geser. Oh iya guys. Kita punya Bikin Laper Bantu Laris. Yang bakal nge-review makan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan langsung aja follow dan DM ke Instagram kita di at Bikin Laper Trans TV. Setelah ini kita mau makan ikan ricah dabu-dabu dan cumi saw Singapur yang rasanya endul abis. Tetap dibikin Laper ya guys. Laper kerut.